Hai daik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kita kali ini kita akan bahas tentang GeoGebra Book sekilas GeoGebra Book ini sebuah fasilitas yang disediakan oleh GeoGebra secara online dimana kita dapat membuat sebuah bahan ajar atau materi pembelajaran menggunakan platform GeoGebra atau juga kita bisa mengakses materi atau bahan ajar atau bahan pembelajaran yang sudah dibuat oleh orang lain juga secara online di berbagai negara atau di berbagai daerah ya yang mana itu bisa kita manfaatkan ya pemanfaatannya bisa secara online dan juga kita juga bisa mendownloadnya bisa mendownload GeoGebra Book itu nanti kita akses secara offline secara offline di laptop atau di komputer kita kalau di Android atau gadget saya belum pernah mencoba tapi kalau untuk yang di laptop atau komputer itu saya sudah mencoba untuk mendownload GeoGebra Book yang sudah jadi dan itu bisa digunakan nah pada sempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih sebenarnya membuat GeoGebra Book itu sehingga kita bisa membuat bahan ajar itu sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan itu jadi tidak sekedar hanya mengambil dari bahan ajar yang sudah dibuat oleh orang lain tapi kita membuatnya mengkreasikan sendiri tentunya kita dalam membuat GeoGebra Book ini kita sudah menyiapkan tentunya sebuah bahan atau sebuah materi yang memang akan kita tuangkan di GeoGebra Book ini Oke kita coba membuatnya Pertama kita masuk ke laman GeoGebra.erg kemudian kita sign in ya atau sign in Oke atau login Oke kita login disini saya memilih login menggunakan akun Google saya ya Oke kita tunggu sebentar Oke berarti ini kita sudah login atau sign in atau sign in di di laman GeoGebra kemudian di sebelah kiri disini ini ya ini ada beberapa pilihan menu ya ada home newsfeed resources profile people classroom app download kita pilihnya yang ke profile di profile di profile ini kita pilih create 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 kemudian kita pilih book karena kita akan membuat book kemudian setelah itu akan tampil sebuah halaman halaman pertama disini meharuskan kita untuk membuat sebuah judul kemudian bahasa kemudian deskripsi kemudian juga target umur teksnya juga boleh kemudian visibilitynya dan save ya Oke ini kita akan coba untuk membuat ya kita coba judulnya sistem koordinat kartesius oke koordinat kartesius oke koordinat kartesius bahasanya adalah bahasa Indonesia deskripsinya optional ini saya tinggalkan kemudian target umurnya ini saya ambil target umur 10 tahun sampai 19 tahun kemudian teksnya juga saya konsolkan atau bolehlah sih kita tulis ya kemudian sementara saya pilih private karena tidak akan saya share ya kemudian saya akan save oke oke maka kita berada pada laman editing ya halaman editing di geogibra book nah disini ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan ada konten konten ini nanti ini kita gunakan untuk mengisi materi materi yang akan ada di geogibra book kita dengan judul sistem koordinat kartesius kemudian ada view book oke di sebelah kanan ini ada view book view book ini untuk mempreview geogibra book yang kita buat ya atau melihat geogibra book yang memang sudah kita buat gitu oke kemudian ada menu title page nah ini berarti kita bisa mengedit judul depan ya judul depan yang tadi kita kita buat pertama oke kita langsung eksekusi ke konten ya jadi kita akan buat kontennya kita tambahkan disini ada di sebelah kiri ada chapters berarti adalah bagian jadi ada sub judul atau mungkin sub bab ya atau bagian-bagian kemudian di sebelah kanannya disini ada add activity ini berarti lembar aktivitas yang berisi materi kalau yang sebelah sini ini hanya untuk menambahkan judul kalau yang sebelah kanan ini untuk menambahkan aktivitas atau materi pembelajarannya atau mungkin juga lembar kerjanya oke sekarang kita coba masuk ke sini kita tambah klik saja add chapter pilih new chapter disini kita ambil sebuah judul ya saya guys judulnya saya buat mengenal koordinat cartesius deskripsinya saya tinggalkan atau mungkin boleh ditulis ya silahkan bebas ya mungkin apa koordinat cartesius ya mendeskripsikan lah tentang apa itu koordinat cartesius oke saya klik save ya oke secara otomatis muncul chapter 1 oke saya tambahkan chapter berikutnya ini contoh ya oke ini chapter berikutnya mungkin kuadran ya kuadran pada koordinat cartesius oke saya klik save lagi muncul di chapter yang kedua ini saya contohkan atau kita contohkan dua saja dulu ya jadi mengenal koordinat cartesius kemudian di kita klik di chapter pertama ini di sebelah kanan ya di sebelah kanan ini kita tambahkan add activity oke kemudian karena kita buat baru dan tidak akan menggunakan fasilitas atau materi yang sudah ada maka kita pilih new activity ya kalau memang mau menggunakan yang sudah ada disini kan sudah ada banyak nih nah boleh ya tapi karena kita ingin berkreativitas sendiri ini kita pilih new activity nah disini muncul new activity oke disini kita buat judul kembali itu mengenal koordinat cartesius cartesius oke kemudian kita insertkan text ya saya sudah siapkan text disini ya oke oke saya copy saja kemudian saya paste disini ya oke kita lakukan editing ya oke oke editing seperlunya saja oke justify kemudian kita rapatkan oke 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 untuk lebih jelasnya untuk lebih memahaminya silahkan lihat contoh-contoh untuk lebih memahaminya silahkan lihat oke 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 sistem koordinat kartesius berikut ini oke kita klik down kita tambahkan kita tambahkan lembar GeoGebra karena kita akan membuat yang baru kita pilih yang baru yaitu create a plate oke create pink oke karena kita hanya akan menunjukkan sistem koordinat cartesius oke ini juga kita tampilkan saja sistem koordinat cartesius algebra nya kita tidak tampilkan oke kemudian kita tampilkan sumbu-sumbunya oke namanya sumbu X kemudian sumbu Y kita klik down oke mungkin kita edit kembali oke oke kita kita klik down sesuaikan klik down juga oke nah nah nanti akan tampil seperti ini ya jadi inilah namanya koordinat cartesius oke kita klik save and close disini boleh oke kita klik save and close nah disini muncul kembali oke mengenal koordinat cartesius oke kita lihat kembali oke berarti kuadran oke oke kita tambahkan activity kembali kemudian pilih new activity oke kita buat judul kuadran pada koordinat kartesius kartesius kita tambahkan teks kembali saya akan copy ya c c c save paste disini ya tapi sebelum di paste saya akan coba tulis pada sistem koordinat kartesius harus dibagi menjadi 4 kuadran sebagai berikut oke ini saya tidak polkan oke kuadran 1 kemudian kuadran 2 kuadran 3 kemudian kuadran 4 oke ini kita oke kita pilih kita pilih kita pilih activity kembali yaitu kita pilih geogibra nya kita akan tunjukkan kuadran nya oke geogibra nya tidak kita tunjukkan hanya kita pilihkan kuadran nya grafik y label y nya kita tunjukkan label x nya juga kita tunjukkan kita tuliskan nama-nama kuadran nya oke oke disini kuadran 1 oke disini kuadran 2 oke disini kuadran 3 oke disini kuadran 4 oke kita klik down oke kebawah juga kita klik down save and close ya ini dan seterusnya ya dan seterusnya kita bisa lihat preview book nya nantakan seperti ini ya sistem koordinat cartesius ini ada chapter nya tadi yang kita buat oke kemudian kuadran pada kuadrat cartesius oke nah seperti ini ya jadi ini yang bisa kita buat silahkan ditambahkan lagi chapter-chapter yang lain dengan aktivitas-aktivitas yang lain ini kita tinggal klik save ya disini bisa share with link kita klik save oke ini berarti sudah bisa kita bagikan ke ya ke anak-anak kita ya oke demikian ya tutorial singkatnya singkatnya bagaimana kita membuat georgebra book oke selamat mencoba semoga berhasil kalau ada hal-hal yang belum jelas silahkan berkomentar nanti kita coba bahas dan jangan lupa kunjungi blog kami ya yang ada di scroll di video ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh